Sampai penuh Apakan mati Ini akan mati Otomatis sendiri Halo teman-teman semua Semoga Keadaan sehat Walafiat semua ya Dalam video kali ini Saya akan Menjelaskan Atau merakit Sebuah Otomatis Tandon air Dengan plotless Leple suite Ini sebuah Alat tanpa alat apung Ini Dengan Merk Hanyung Nuk Kita buka dulu Nah ini Seperti ini Bentuk Fisiknya Dan ini Buku Panduan Cara Memasangnya Nah disini juga Dijelaskan Dijelaskan Untuk Wearingnya Pemasangannya Disini Ini Hanyung Nuk PS3 Plotless Level suite Nah seperti ini Untuk Bentuk fisiknya Nah Disini untuk Soketnya Kaki pinnya Dan ini Soketnya Sudah saya Rangkai Dan Di kontektor Maupun Di overloadnya Nah disini Saya akan Menjelaskan Cara Merangkainya Dulu ya Yaitu Pertama ini Saya Menggunakan Dua MCB Yaitu MCB 1 Ini untuk MCB beban Di pompa Saya tetap Menggunakan Untuk Sebuah lampu Untuk beban Dan MCB 2 Ini Untuk Kontrol Plotless Ini Dan Di Kontektor Nah Untuk Merangkainya In Masuk Dulu dari MCB Lalu Dijamper Dan Di Ini Disini Outnya Ada 1 2 Dan Netral Nah Pertama ini Kita Bahas dulu Disini Netral Ya Ini Netral Ini Masuk Ke NC NC dulu NC Overload 95 NC 96 Nya Ke Kontak Coil A2 Kontektor Nah Lalu Dari MCB Beban Ini Masuk Ke Outnya Ini Masuk Ke L1 Dan L3 L2 Ini Ke Netral Kita Ngambil Tep Dari Jalur Ini Lalu Dijamper Lagi Ke Coil Plot Plot Lest Sini Ke Coil 6 Nomor 6 Seperti Ini Seperti Ini Untuk Merangkainya Dan Saya Akan Menjelaskan Cara Memasang Kabel Di Plot Lest Ini Nah Disini Sudah Dijelaskan Juga Untuk Pemasangannya Nah Disini Sudah Dijelaskan Para Merangkainya Juga Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini Ini Untuk Tegangan Masuk 220 Ini 56 Nah Ini Masuk Dari Pln 56 Nah Dari Common Ini 4 Nomor 4 Nah Disini Nomor 4 Dan 5 Harus Dijamper Ya Harus Dijamper Karena Kalau Tidak Dijamper 45 Di NONC Tidak 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 Untuk Elektrodenya Disini Nomor 7 8 Dan 1 Ini Sudah Jelas Disini Untuk Cara Masangnya Nah Disini Saya Jelaskan Lagi Nah Disini Untuk 6 Ini Netralnya Dan Nomor 5 Ini Dari Outnya MCB Control Ini Kabel ini Menuju Ke Outnya Nomor 5 Nah Disini Untuk Kapan Nomor 4 Nah Disini Harus Jumper 5 Ke 4 Harus Dijamper Nah Disini Nah Disini Untuk Ngontek Kontektor A1 Ini Kita Di Nomor 2 Ya Di Nomor 2 Nomor 2 Ini Menuju Ke Coil A1 Kontektor Untuk Mengontek Disini Ini Sangat Jelas Untuk Cara Pemasangannya Sangat Mudah Dan Dipahami Dan Disini Nomor 2 Ini Sebagai NC Normal Close Untuk Koil A1 Menuju A1 Kontektor Nah Disini Untuk Nomor 7 8 1 Disini Untuk Elektrodanya Disini Ya Disini Sudah Saya Siapkan Untuk Elektrodanya Seperti ini Elektrodanya Saya Pasang Kabelnya Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Memasangnya Dulu Ini Yang Paling Elektroda Paling Bawah Ini Di Nomor Sini Di Ini Paling Bawah Nomor 1 Paling Bawah Nah Disini Nomor 1 Ini Paling Bawah Ini Yang Paling Bawah Dan Nomor Agak Naik Lagi Levelnya Yang Nomor 8 Disini Dan Yang Paling Tinggi Sendiri Elektrodanya Di Nomor 7 Disini Nah Ini Seperti ini Untuk Pemasangan Elektrodanya Di Nomor 1 8 7 Ya Maaf Kebalik Ini 187 Seperti ini Ini 187 Untuk Pemasangan Kabel Elektrodanya Disini Lalu Kita Akan Mencoba Disini Saya Memakai Teko Ini Saya Ibaratkan Sebuah Torn Atau Tandon Air Bila Mana Tandon Air Terisi Penuh Otomatis Pompa Akan Mati Ini Kita Pasang Pasang Dulu Plotless Level Suite Lalu Kita Coba Masukkan Elektrodanya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan Kita Hidupkan MCB Keduanya Beban Dan Kontrolnya Ini Otomatis Pompa Akan Menyala Karena Air Habis Kita Coba Satu Dua Tiga Nah Ini Keadaan Hidup Karena Torn Habis Atau Berkurang Sekarang Kita Bila Mana Torn Terisi Air Kita Isair Tornnya Satu Sampai Penuh Apakan Mati Nah Ini Akan Mati Otomatis Sendiri Bila Mana Air Di Torn Penuh Nah Seperti ini Untuk Rangkaiannya Sangat Simple Dan Mudah Di Plotless Level Sweet Hanjung Noob PS3 Dan Semoga Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Terima Kasih Sampai Bermanfaat Lo Terima kasih.